Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi sahabat suhar bolang Kali ini kita ngebolang lagi ya sahabat ya Ke air terjun yang sangat fenomenal Di sekitaran wilayah Pasro Jambi Nama air terjun ini dinamakan air terjun Kedungkowong kalau jawanya Istilahnya Kedungkowong kalau bahasa Indonesia itu Cuban pelangi ya kayak gitu Menurut dari kisah sini Dari rakyat sini dulu Di sini terdapat Kelabang atau kelari ya sahabat ya Lipan raksasa yang dulu pernah ada di Air terjun Kedungkowong Gimana ceritanya seperti apa Dan lokasinya Pokoknya ikutin terus video dari saya Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share Agar saya lebih bersemangat lagi Untuk memperkenalkan tempat-tempat yang menarik Dan unik kepada sahabat-sahabat semuanya Pokoknya ikutin terus Oke sahabat jadi Ini lokasinya kita harus turun Ke bawah ya sahabat ya Dan disini juga terdapat Depan saya terdapat aliran sungai Di bawah Pompon bambu ya Sebelah sini juga ada curug yang Kecil ya sahabat ya Jadi kita harus turun Ke bawah Untuk menuju air terjun Kedungkowong Jadi Kalau menceritanya dulu tuh sahabat ya Disini tuh Di air terjun Kedungkowong Terdapat Lipan yang sangat besar ya Lipan yang sangat Raksasa tuh Sangat besar ya Jadi Menurut cerita-cerita Dari orang-orang tua disini Pokoknya Kalau ke Air terjun Kedungkowong Tidak boleh sampai jam 9 pagi Ke atas ya sahabat ya Karena Itu Lipan itu Keluar dari sarangnya Kayak gitu Menurut ceritanya Oke jadi Di Kedungkowong disini sahabat ya Menurut cerita dari orang tua-tua dulu Seperti itu Ceritanya Terdapat Lipan yang sangat besar Sangat besar sekali sahabat ya Jadi Memakan banyak korban Kayak gitu sahabat Dan Misteri disini Kebanyakan Itu kata warga-warga Yang disekitar Kedungkowong ya sahabat ya Disini tuh Juga Banyak sekali penampakan Kalau Ada orang yang Berfoto-foto Kayak gitu Pernah dulu ya Ada yang foto-foto Itu Di foto itu Terdapat Gambar Semacam Ular ya sahabat ya Kepala ular Yang Berjajar kayak gitu Ada juga yang Orang selvi-selevi di sekitar Kedungkowong itu Airnya itu berupa Ulat kecil-kecil semua Kayak gitu Penampakannya Seperti itu Jadi Padat Kalau tidak salah Pada tahun 2020 ya sahabat ya Disini juga Di gedungkowong Sini juga Terdapat Anu Ada korban ya Korban Dari Seorang guru Wanita ya Yang sedang Kesini Untuk Bermain-main Kayak gitu Selvi-selvi Kayak gitu Pernah ceritanya Itu sekitar Tahun 2020 Jadi Gimana keadaannya Seperti apa Kedungkowong ya Pokoknya Itu yang terus Berjalanan saya Jangan lupa Di subscribe Like, comment Dan share Agar saya Lebih bersemangat lagi Untuk memperkenalkan Tempat-tempat yang Menarik Kepala sahabat-sahabat semuanya Jadi Seperti biasa Saya juga Tidak sendirian Sampai ya Di kembali Sahabat saya Mas Diraman Yang mempunyai Cakman Channel Ya, ini Di bawah Juga Ini Di hat sungai Tapi ini Bukan yang Dari Terjumpungnya Kalau dari Air terjumpung Terjumpung Yang sepolah sungai Yang sepolah sana Dari sepolah selatan Nah, oke Sahabat Saat ini Kita sudah sampai ya Di Air terjunah Itu Di depan Sudah nampak Nah, itu Sangat Deras sekali Aliran dari Sungai Ini Ya, dapat ya Jadi Jalanannya Seperti ini Dapat ya Lokasinya Jarang sekali Area sini Dimasukin orang Ya, dapat ya Karena Orang-orang Sini sudah tahu Bahwa Di air terjun Sini Bisa dikatakan Juga Sangat Wihit Atau Angker Jadi Lokasinya Seperti ini Nah Ada Dua cabang Sungai Di situ Tadi Juga ada Sungai Nah, di depan Kita ini Pas Sekali Air terjun Yang dinamakan Kedung Bung Yang Menurut Dulu Ceritanya Seperti yang Sudah saya Sampaikan Tadi Tadi Ini Ini Maaf Kalau Videonya Agak Berisik Karena Arus dari Air terjun Sangat Teras Ya Sahabat Ya Sangat Teras Nah Kita coba Mendekat Nah Seperti inilah Sahabat Ya Jadi Aliran Aliran Sangat Besar Sekali Sangat Teras Jadi Bagi Sahabat Sahabat Suat Polong Maaf Kalau Videonya Agak Berizik Ya Sahabat Ya Karena Arus Dari Arus Terjun Sini Sangat Teras Dan Di Sebelah Sana Di Atas Ya Di Atas Dulu Itu Dari Arus Sana Warga Warga Bisa Naik Ke Atas Ya Dapat Ya Jadi Bisa Naik Ke Atas Sini Sekarang Sudah Ini Rimut Dan Tidak Mungkin Kita Naik Ke Atas Sana Karena Di Atas Tuh Ya Pohon Aren Di Sebelah Selatannya Pohon Aren Bikit Ini Atas Sebuah Makam Ya Disini Ada Sebuah Makam Jadi Di Atas Ini Ada Sebuah Makam Tidak Tau Katanya Menurut Cerita Sebuah Makam Yang Ada Disini Itu Wanda Korban Waktu Zaman G30 SPKI Orang Yang Dibunuh Di Sekitar Sini Lalu Dimakam Di Atas Sini Pada Tahun Sekitar Tahun 2020 Ya Dapat Ya Disinilah Juga Memakan Kovan Atau Jadi Tragedi Yang Sangat Menkenalkan Seorang Wanita Yang Tenggelam Di Curug Ini Kita Tidak Sebutkan Namanya Karena Berpasti Ya Dapat Ya Jadi Tadi Jangan Disebut Namanya Seperti Inilah Penampakan Dari Terjun Kedung Kuhung Ya Kalau Orang Jawanya Itu Menamakan Kedung Kuhung Kalau Diisilah Bahasa Indonesianya Adalah Cuban Pelangi Ya Dapat Ya Kuhung Kuhung Itu Kalau Orang Jawa Nyebutnya Kuhung Itu Kalau Bahasa Pelangi Pelangi Ya Dapat Ya Karena Apa Disini Disebutkan Sebagai Kesukung Karena Zaman Dahulu Sering Sekali Pelangi Turun Kayak Turun Ke Air Terjun Sini Dapat Ya Turun Ke Air Terjun Sini Dari Atas Langit Turun Ke Air Terjun Sini Kayak Gitu Makanya Disini Dinamakan Air Terjun Kesukung Atau Disini Coban Pelangi Kayak Gitu Oke Jadi Sebenarnya Itu Cerita Dari Air Terjun Kedung Kuhung Sini Sangatlah Fenomenal Banyak Ya Juga Ada Cerita Dari Orang Tua Dari Penduduk Sekitar Sini Orang Tua Orang Orang Tua Orang Tua 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 Sebuah Lipan Ya Katanya Lipan Yang Sangat Besar Atau Kelari Kelabang Kelabang Raksa Yang Sangat Besar Sekali Berada Di Air Atur Di Kitar Air Terjun Sini Terdapat Lipan Yang Sangat Besar Yang 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 Ba oke jadi apa ya jadi di belakang air terjun ini itu seperti terlihat sebuah keuangan yang ada di batu belakangnya air terjun kalau dari sini tak begitu nampak air terjun ini kayak seperti ada sebuah lorong atau goa ya cepat ya dari belakang air terjunnya ini sayang kita tidak bisa agak dekat soalnya agak khawatir ya cepat ya aliran dari sini sangat terlalu geras dan sangat lapar ya kalau kita kemungkinan mendekat ke area yang di pinggirnya takutnya terpleset atau gimana jadi kita lebih baik menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan oke sahabat suarbolang demikilah penelusuran kami ke air terjun ke Dungku karena ini waktunya sudah sore jadi kita harus pulang sahabat ya rumah kita agak jauh jumpa lagi di video-video kami selanjutnya jangan lupa jika kalian suka dengan video-video ini kalian subscribe like komen dan share agar saya lebih bersemat lagi untuk memperkenalkan tempat-tempat yang menarik kepada sahabat-sahabat semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh PEMBARAT 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 Terima kasih.